Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jumpa kali ini bersama dengan saya Bung Pameng Pradana Dan di Channel terbaru kali ini Info dari channel terbaru dari saya Untuk seputar Tentang Laga Menjelang Indonesia Yang akan berhadapan dengan Uzbekistan Yang menantang nanti Akan dipertemukan dua Tim Indonesia Termasuk juga mampu mencetak sejarah Dengan Memberikan Satu pemainan yang cukup gemilang Dan Merupakan salah satu sejarah Pertama kali Indonesia lolos ke Semi final Atau masuk di Piala Asia Yang diselenggarkan di Qatar Yang mana seperti Kita sudah lihat Pecinta bola Kawan-kawan sekalian Pasalnya Indonesia sudah Melebih dari target Apa yang sudah ditargetkan oleh PSSI Maupun juga pelatih Sintayong Ya Jadi Indonesia kali ini lolos ke semifinal Setelah menumbangkan Yaitu Korea Utara Yang mana Indonesia tidak pernah menang dengan Korea Utara Apalagi Korea Utara Harus angkat koper Pulang ke negaranya Dengan Dengan Apa itu Rasa yang sangat kecewa Dan harus Terhenti langkahnya Untuk masuk Mengikuti kejuaraan Olimpiade Di Paris Di Paris Musim panas nanti Nah ini Padahal si Korea itu Selalu ikut Di Olimpiade Tetapi kali ini Ternyata Tidak disangka-sangka Yang Menjegal Atau mempuskan Harapan Dari Korea Utara Ternyata Hanya Indonesia Yang Ya boleh dikata Juga itu Diremehkan lah Diremehkan Dan juga tidak diperhitungkan Tapi di tangan Sintayong Untuk Timnas U23 Tampil di Piala Asia ini Ternyata Cukup menyenangkan Dan juga Membanggakan kita Sebagai Pecinta bola Khususnya Warga Indonesia Baik kawan-kawan Bagaimana pertandingan nanti Kita Ngoplo Santai saja Dan karena memang Ini pertama kali Jalan saya Untuk Bahas-bahas bola Seperti ini Karena saya Pecinta bola Jadi Saya ingin Luangkan Pengin Sampaikan Unek-unek Yang ada di hati saya Ini hanya Prediksi saya Menghadapi Uzbekistan Nanti di semifinal Memang itu Sangat berat Kenapa Saya bilang Sangat berat Dikarenakan Uzbekistan itu Sudah Sering tampil Di Piala Asia Sering Masuk Runner Up Masuk Final Semifinal Itu sudah Sering sekali Malah Di pertandingan Piala Asia Di Q23 ini Uzbekistan itu Tidak pernah Kebobolan Dengan Mengoleksi 12 Gol Dari setiap Pertandingan Di Bapak Fase Group Tadi Semuanya Lawannya Digebat Semua Sama Uzbekistan Kalah Semua Dan Hebatnya Lagi Uzbekistan itu Tidak Kebobolan Satupun Gol Malah Arab Saudi Juga yang terkenal Pemainnya Apa itu Lincah-lincah Dan juga Skillnya Bagus-bagus Malah Dikasih 2-0 Sama Uzbekistan Wah Uzbekistan Tapi Namanya Sepak Bola Kawan Namanya Sepak Bola Apapun Bisa terjadi Di lapangan Yang penting Tetap Fokus Semangat Yang tinggi Kerja Keras Dan juga Bekerja sama Dengan baik Pertahanan Yang solid Dan juga Jangan Menyianyikan Peluang Dan juga Jangan Banyak Pelanggaran Karena Bahaya Karena Saya lihat Indonesia Ini Sering melakukan Pelanggaran Yang kadang Tidak perlu Dilakukan Kemudian Apa itu Pertahanannya Masih kurang solid Masih kurang solid Karena Biasanya Memang Si aransi tayong Itu Indonesia ini Harus tampil Menyerang Harus tampil Menyerang Karena dari Pressing Pressing Juga itu Kadang Sering gagal Dari Apa itu Umpan silang Apa itu Sering gagal Makanya Dari individu Dari kaki ke kaki Umpan-umpan pendek Yang cepat Dan sering Apa itu Melakukan tekanan Tetapi Jangan lupa Pertahanan Juga harus Dijaga Jangan sampai Apa itu Kehilangan Atau juga Lengah Di pertahanan Karena selama ini Saya mengamati Pemain Indonesia itu Memang Ada Kemajuan yang Sangat signifikan Jadi Setelah Pertama Dia kalah 2-0 Dari kata Tuan rumah Karena ada Dua pemain Indonesia Yang kena kartu merah Tetapi Sintayong Maupun Ketua umum PSSI Yari Tohir Memberikan semangat Kepada Timnas Indonesia Untuk Tidak putus asa Untuk tidak putus asa Jangan mikir Kekalahan Jangan dipikir Kekalahan itu Kita harus Menang Kita tinggalkan Melawan Qatar Gak usah dipikir Katanya Sintayong gitu Yari Tohir juga gitu Jangan dipikir Kita fokus Permainan Kedepan Melawan Australia Dan juga Jordania Karena ini bukan Kaleng-kaleng Australia ini kawan Australia ini Langgaran Piala Dunia Apalagi Posturnya itu Wadah-gede Wadah-gede Dan juga Banyak pemain Di klub-klub besar Eropa Nah Tetapi Rupa-rupanya Timnas kita Mampu Mampu Melupakan Kekalahan Di Pertandingan Awal Melawan Qatar Jadi Dia mengobrak Abrik Mampu Mengimbangi Malah Peluang Banyak dari Indonesia Itu Akhirnya Indonesia Mampu Melewati Australia Tidak mudah Kawan Melawan Australia Itu tidak mudah Karena Saya bukan Pengamak bola Tapi sering Saya nonton Itu Tidak pernah Menang Australia Kalah terus Tapi kali ini Menang Karena apa Karena semangat Yang tinggi Semangat Juang yang tinggi Dan juga Optimisme Dari pemain-pemain Indonesia Dan kerjasamanya Juga Itu yang bikin Apa itu Indonesia itu Kuat Atau juga Walaupun posturnya Kecil-kecil Memang ada yang Gede-gede Pemain naturalisasi Jadi Indonesia sekarang Sudah diperhitungkan Oleh Negara-negara Di Asia Terutama yang mengikuti Piala Asia U23 Di Qatar ini Yang tadinya Tidak diperhitungkan Malah diremehkan sekarang Indonesia itu Levelnya Sudah level Asia Dan Sepertinya Kalau ini Terus begini Indonesia ini Semangatnya Terus begini Dan Apa itu Bekerja keras Latih Maupun pemain-pemainnya Untuk Merubah Apa itu Permainan Di era Indonesia yang Dulu-dulu Saya yakin Saya merupakan Indonesia akan Menjadi Pemain Yang disegani Di Tingkat dunia Bukan Molo-molo Itu memang Nyatanya Begitu Jadi Setelah saya Amati Saya sendiri Saya sendiri Amati Kemarin Kemarin Musuh Korea Sewingi Musuh Korea Di pertahanan Kena Sentase Serang balik Gol Cepat Langsung Nah itu Langsung Masuk Langsung Gol Karena apa Asik menyerang Jadi Agresif Menyerang Pertahanan Juga perlu Diperhitungkan Dan juga Harus Kuat Harus Valid Di Pemain Belakang Kalau bisa Dover covernya Harus Kuat Jadi Ada Lapis Itu ya Cacan Lapis Lapis Berlapis Pertahanannya Itu Makanya Tetapi Akhirnya Indonesia Tapi Mampu Dengan Memenangkan Dengan Adul Final Dan Drama Yang cukup Menggebarkan Menggetarkan Dan juga Penuh dengan Wah Emosi yang tinggi Yang nonton Saya sendiri Sampai Berkeringat Sampai Tidak pakai Baju Berkeringat Melihatnya Jadi Faktor Itu Faktor Indonesia Itu Masih Banyak Yang Perlu Dibenahi Juga Ini Kalau Menurut Anak Saya Pribadi Ini kan Saya Berpendapat Ya Siapa Tahu Namanya Juga Apa itu Mengekspresikan Atau Menyampaikan Unek Unek Ini Siapa Tahu Nanti Ya Dilihat Sintayong Gak mungkin Sintayong Nonton video Saya Ya Soporo Gak Sengojo Jadi Nomor Satu Memang Stabina Itu Yang Mutlak Harus Digencot Stamina Itu Memang Harus Digencot Karena Saya Lihat Indonesia Ini 35 Menit Awal Itu Masih Mainnya Bagus Semua Menyerangnya Tinggi Ketika 35 Menit Ke Atas Itu Sudah Lumah Mulai Agak Onokendor Kendori Saya Lihat Gitu Maaf Campur Bung Sojo Karena Bukan Pengamat Asli Tapi Ini Hanya Persepsi Saya Sendiri Karena Saya Pecinta Timnas Harus Cinta Timnas Karena Orang Indonesia Kalau Saya Orang Vietnam Ya Cinta Cinta Siapa Pula Vietnam Saya Orang Indonesia Jadi Cinta Indonesia Jadi Yang Paling Utama Itu Stamina Kalau Menurut Saya Stamina Harus Kuat Karena Di level Asia Ini Ada Pemain Dari Timur Tengah Dari Australia Uzbekistan Iraq Arab Saudi Itu Gede Gede Apalagi Nanti Uzbekistan Ini Uzbekistan Ini Gede Gede Besar Besar Maksudnya Kekar Kekar Badannya Jadi Kalau Stamina Kuat Walaupun Posturnya Di bawahnya Paling Timnas Kita Itu Tapi Kalau Posturnya Staminanya Kuat Fisiknya Bagus Insya Allah Bisa Mengimbangi Ya Yang penting Nyali Semangat Juang Empat Limanya Itu Harus Dipertahankan Itu Yang Saya Seneng Dari Indonesia Kalau Sudah Semangat Setengah Mati Walaupun Kecil Kecil Wah Ya Untungnya Ada Pemain Naturalisasi Yang Sedikit Mengimbangilah Jadi Itu Kekurangan Kekurangan dari Indonesia Kalau Menurut Saya Seperti Itu Kawan Kalau Menurut Anda Gimana Silahkan Berkomentar Silahkan Berkomentar Jadi Kekurangan Staminanya Harus Perlu Dijaga Ditingkatkan Bukan Dijaga Ditingkatkan Jadi Harus Apa itu Badannya Harus Kuat Harus Kuat Karena Musuh Kita Lain Badannya Lain Orang Indonesia Sama Orang Timur Tengah Tidak Sama Apalagi Sekarang Ini Indonesia Sudah Banyak Yang Dukung Termasuk Malaysia Dukung Indonesia Korea Dukung Indonesia Sekarang Ini Melawan Ujibaykistan Ini Jadi Banyak Yang Dukung Jadi Harus Semangat Apa itu Bahwa Nama Indonesia Harum Di Kancah Sepak Bola Dunia Karena Indonesia Adalah Satu-satunya Perwakilan Dari Asia Tenggara Yang Lolos Di Semifinal Ini Padahal Targetnya Dari PSA Sintayung Terlapan Besar Ternyata Sampai Berapa ini Semifinal Nah ini Yang Lebih Membagakan Lagi Kawan Kalau Main Sama Uzbekistan Nanti Indonesia Itu Bisa Mengalahkan Uzbekistan Itu Nanti Indonesia Akan Lolos Di Olimpiade Musim Panas Di Paris Kalau Kasar Itu Bulan Juni Kalau Kasar Kita Berdoa Dan Mari Kita Kasih Semangat Dan Saya Salute Sekali Kepada Para Kawan-kawan Kita Sahabat Kita Yang Ada Di Stadion Qatar Sana Dari Jakarta Dari Sulabaya Dari Waduh Banyak Yang Datang Di Sana Bayangkan Sangking Cintanya Sangking Semangatnya Mendukung Pemain Indonesia Walaupun Katar Juga Dia Datang Malah Kalau Tidak ada Penonton Dari Indonesia Stadion Katar Itu Sepi Iya Sepi Makanya Katar Senang Kalau Indonesia Lolos Sampai Semifinal Itu Pasti Senang Seraya Tuhan Rumah Indonesia Bayangkan Sampai 5.000 Lebih Yang Datang Masalah Indonesia Hebat Itulah Jangan Dikecewakan Untuk Para Supporter Supporter Yang Datang Jauh Menyempatkan Atau Menyita Tenaga Waktu Apalagi Juga Finansialnya Keuangannya Enggak Kecil Saya Aja Kalau Ada Uang Datang Juga Berhubung Enggak Punya Uang Nonton Di TV Aja Jadi Hebat Perwakilan Satu-satunya Dari Asia Tenggar Itu Indonesia Mudah-mudahan Mampu Mencetak Sejarah Di Piala Asia U23 Di Qatar Kali ini Dan Kita Doakan Semoga Indonesia Bisa Mengarahkan Ujian Sistan Karena Banyak Sekali Keuntungan Selain Sejarah Selain Bisa Masuk Ke Final Itu Juga Ikut Olimpiade Di Paris Musim Panas Nanti Pokoknya Tambah Senang Sampai Menang Apalagi Final Masuk Final Menang Lagi Di Final Juara Waduh Gempar Dunia Sudah Gempar Rival Kita Malasia Vietnam Sudah Geleng Geleng Kepala Indonesia Bukan Perubahan Sepak Bolanya Signifikan Mampu Mengalahkan Tim Tim Besar Begitu Uzbekistan Uzbekistan Pemainnya Juga Terkenal Dengan Pemain Agresif Jadi Dia Mainnya Agresif Dan Dengan Pertahanan Yang Solid Jadi Uzbekistan Ini Pertahanannya Solid Pemain Tengahnya Bagus Dan Finisinya Juga Bagus Ini Perlu Lipas Padai Juga Tapi Jangan Berkecil Hati Kenapa Begitu Karena Apa Yang Menentukan Nanti Di Lapangan Yang Menentukan Di Lapangan Tergantung Nanti Kita Yang Mending Pertahanan Harus Solid Harus Kuat Itu Kalau Tidak Kuat Arab Saudi Ajar Di Di Rujak Itu Sama Uzbekistan 2-0 Arab Saudi Itu Bukan Tim Kaleng-kaleng Itu Kawannya Itu Tim Yang Hebat Arab Saudi Itu Kalah 2-0 Intinya Intinya Juga Itu Di Pertahanan Intinya Juga Di Pertahanan Dan Harus Bisa Menguasai Permainan Pemain Tengah Dan Indonesia Juga Ada Terkena Ujian Sekarang Ini Kenapa Karena Pemain Yang Mencetak Goal 2-0 Kegawang Dari Korea Selatan Rafael Stroke Rafael Strike Apa Stroke Tulisnya Stroke Bukan Itu Bukan Rafael Stroke Atau Strike Itu Tidak Main Melawan Uzbekistan Ini Karena Kena Akumulasi Kartu Kuning Sudah 2-0 Kali Ini Ini Tapi Jangan Berkecil Hati Karena Ada Pemain Yang Pengalaman Juga Yang Posturnya Juga Tidak Malah Lebih Gede Dari Rafael Stroke Punya Headingan Yang Lumayan Ada Sananta Nanti Penggantinya Saya Yakin Sananta Nanti Saya Insya Allah Sananta Tapi Saya Yakin Sananta Nanti Yang Akan Menggantikan Rafael Stroke Terus Juga Ada Caraga Tapi Lebih Dominan Sanantanya Kalau Saya Daripada Sananta Caraga Karena Caraga Ini Kalau Menurut Saya Ini Main Main Kadang Kadangan Atau Angin Angin Kadang Enak Kadang Kurang Memuaskan Kadang Bagus Itu Caraga Kalau Menur Saya Tapi Kalau Sananta Biasanya Dia Punya Postur Yang Ideal Dan Nanti Posturnya Pasti Mengimbangilah Kalau Sananta Itu Memang Tingginya Sekitar Berapa Itu 180 Atau Berapa Itu Ya Pokoknya Kalau Sananta Insya Lu Bisa Mengimbangin Nanti Pengganti Dari Rafael Stroop Ya Itulah Sayangnya Di Perjumpaan Sama Jumlah Yang Menyetak Dua Gol Itu Tidak Main Tapi Tapi Kita Harus Tetap Berdoa Yakin Semangat Insyaallah Anak Muda Dari U23 Timnas Indonesia Ini Insyaallah Juga Tidak Pengaruh Walaupun Rafael Ada Tidak Bisa Main Akan Tetap Semangat Dan Juga Rizky Ridho Karena Pernah Juga Indonesia Ini Ketemu Dengan Ujbekistan Di Seagame Kalau Tidak Salah Jadi Ada Beberapa Pemain Yang Masih Bermain Di Nanti Itu Dan Nandu Ari Juga Waktu Itu Penjaga Kawannya Dan Pasti Itu Nanti Ada Pengal Kalau Ujbekistan Saya Dengar Itu 90% Yang Turun Nanti Pemain Pemain Yang Melawan Dari Arab Saudi Itu Jadi Kawan Kawan Kita Harus Berdoa Kita Optimis Kita Menang Dan Saya Ucapkan Saya Mohon Kita Sambil Nonton Jangan Nonton Saja Sambil Berdoa Ya Solawat Apalagi Benonton Oh Kayak Gitu Viral Lagi Sekarang Supporter Dunia Viral Di Dunia Siapa Bola Jadi Kawan-kawan Sekalian Ujbekistan Sekali lagi Dia Permainannya Agresif Agresif Juga Apa itu Penuh Dengan Permainan Crossing Dan juga Mengandalkan Serangan Balik Juga Dan Dia Mainnya Tertata Tertata Karena Pemain Belakang Itu memang Betul-betul Solid Untuk Menjaga Areanya Jadi Terbukti Ujbekistan Tidak Pernah Kebobolan Satu Kalipun Di Piala Asia Kali Ini Padahal Dia Sudah Apa itu Memberikan 12 Gol Semuanya Dilibas Sama Ujbekistan Yang penting Nanti Pemain Timnas Jangan Sampai Terpancing Dengan Gaya Permainan Dari Ujbekistan Karena Saya yakin Nanti Ujbekistan Dia akan Pemain Dalam Tempu Yang Tinggi Untuk Memancing Timnas Supaya Keluar Dari Pertahanan Supaya Banyak Ruang Yang Bisa Dilewati Nantinya Dan Supaya Nanti Bisa Banyak Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Apalagi Kartu Kartu Supaya Dapat Diberikan Kepada Pemain Timnas Itu Kalau Menurut Saya Itu Nanti Strategi Yang Akan Dimainkan Oleh Uzbekistan Ini Karena Uzbekistan Mengandalkan Pemain Tengah Sebenarnya Pemain Tengah Memang Bagus Tetapi Saya yakin Indonesia Sudah Di bawah Pimpinan Atau Pelatihan Dari Sintayong Ini Sudah Mengantisipasi Dan Sintayong Sudah Mempunyai Cara Sendiri Dalam Menghadapi Uzbekistan Ini Jadi Sudah Mempelajari Tentunya Kawan Jadi Kalau Sampai Indonesia Diterpancing Hanya Itu Saja Kuncinya Mungkin Itu Walaupun Tidak Ada Raffelstrek Tapi Masih Ada Sananta Ada Hoki Caraka Kalau Indonesia Ini Tidak Terpancing Dengan Gaya Permainan Dari Uzbekistan Atau Strateginya Uzbekistan Itu Insya Indonesia Akan Mampu Mengalahkan Uzbekistan Indonesia Ini Karena Kalau Prediksi Saya Ini Uzbekistan Akan Memancing Indonesia Supaya Permainannya Mungkin Nanti Agak Kasar Dan Sering Melakukan Pelanggaran Sehingga Nanti Ada Kartu Kartu Yang Diberikan Apalagi Kartu Merah Selaka Sudah Kalau Kartu Merah Pasti Sulit Untuk Mengimbangi Permainan Dari Uzbekistan Permainannya Memang Agresif Agresif Tempunya Tinggi Terus Juga Dia Mengandalkan Badannya Yang Kekar Kekar Untuk Apa Itu Membikin Ciyut Indonesia Timnas Indonesia Itu Nanti Akan Melakukan Pricing Yang Tinggi Terus Juga Apa Itu Tempo Yang Tinggi Dan Juga Ada Kasar Kasarnya Pasti Nantinya Itu Makanya Jangan Sampai Terpancing Karena Dia Mengandalkan Badannya Yang Kekar Itu Seperti Yang Kemarin Di Alami Arab Saudi Juga Saya Lihat Begitu Jadi Arab Saudi Terpancing Jadi Ya Itu Jadinya Dua Gol Padahal Predisi Saya Arab Saudi Menang Lawan Uzbekistan Ternyata Uzbekistan Memang Jadi Dia Itu Bikin Strategi Agresif Kemudian Juga Membuat Pemain Arab Saudi Itu Dibikin Ciyut Jadi Dia Permain Agak Keras Tempunya Tinggi Dan Dia Mengandalkan Pertahanannya Dulu Karena Saya Lihat Setiap Gol Lawan Arab Saudi Uzbekistan Itu Di Menit Menit Akhir Di Menit Menit Akhir Gol Pertama Di Menit Akhir Gol Kedua Di Menit Akhir Jadi Gol Pertama Kalau Gak Salah Di Menit Menit 80 Atau Berapa Itu Di Akhir Akhir Semua Akhir Karena Memang Pertama Uzbekistan Itu Tidak Begitu Menyerang Dia Pertahan Dan Dia Mematahkan Mentalnya Dulu Arab Saudi Itu Ternyata Arab Saudi Kepancing Jadi Ini Kalau Memang Prediksi Saya Prediksi Saya Nanti Timlar Sama Uzbekistan Mungkin Keliru Atau Bagaimana Namanya Juga Prediksi Saya Sendiri Karena Saya Pecinta Timnas Saya Selalu Nonton Timnas Dan Pertama Kali Saya Memberikan Apa Itu Meramaikan Lewat Video Saya Ini Karena Nanti Nanti Malam Jam 21.00 Timnas Akan Ketemu Uzbekistan Kenapa Kenapa Ngomong Nanti Karena Sekarang Sudah Jam Setengah Dua Dini Hari Saya Ini Daripada Tidur Ya Curhat Curhat Sama Teman Teman Lewat Mas Timnas Ya Jadi Jangan Lupa Kawan Kawan Semuanya Mohon Di Subscribe Dan Di Like Ya Di Comment Channel Kami Last Car Bola Ini Siapa Tahu Bisa Berkembang Dan Juga Akan Saya Juga Seri Nonton Jalan Jalan Bola Kawan Kawan Semua Karena Saya Seneng Seneng Untuk Kawan Kawan Juga Apalagi Seperti Saya Berpelajar Berkreasi Cuap Cuap Tengah Malam Bisa Tidur Mudah Mudah Ini Menjadi Pencemangat Kita Doa Bersama Semoga Indonesia Timnas Nanti Ketemu Dengan Uzbekistan Akan Mampu Melewati Dan Mengalahkan Uzbekistan Sehingga Lolos Ke Masuk Melaju Ke Final Dan Bisa Mengikuti Olimpiade Di Musim Panas Di Paris Tetapi Kalau Indonesia Kalah Tidak Apa Itu Bukan Tidak Lolos Masih Ada Kesempatan Harus Melewati Tim-tim Afrika 1 2 3 Pertandingan Nanti Jalau Tapi Peluang Besar Ada Untuk Timnas Lolos Ke Paris Alhamdulillah Kita bisa Lebih Melihat Timnas Indonesia Terbang Tinggi Terus Kita bisa Lihat Indonesia Bermain dengan Tim-tim besar Wah Sangat 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 Bangga Sekali Sebagai Warga Negara Indonesia Baik Kawan sekalian Jangan lupa Subscribe ya Dan komen Share Like Terima kasih Sampai jumpa lagi Salam Olahraga Mua 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 Mua